Sahabat Tani, kalau ada kulit timun, kulit bawang seperti ini jangan dibuang ya, bisa dibuat JPT atau POC Atau kelapa yang berjamur seperti ini, jamurnya bisa dibuat dekomposer Atau buah-buahan yang seperti ini, ataupun kulit telur seperti ini, ini juga bisa dibuat JPT atau POC Nah, kita akan buat JPT-nya 1 liter setengah untuk kali ini sahabat Tani ya Dekomposer tambahan, yakul, atau bakteri asam laktat Dan juga kita akan gunakan gula merah sahabat Tani ya Gula merahnya enggak banyak ya, sedikit saja untuk energi mikroba saja sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, enggak berlama-lama, kali ini Armin akan sharing ke teman-teman semua Membuat JPT dari bahan seadanya ya, dari limbah dapur saja Ini kita gunakan air kelapa sebagai airnya sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, kita tinggal cuci saja ini Jamur yang ada pada kelapa busuk ini Kita akan manfaatkan jamurnya sebagai dekomposernya Nah sahabat Tani, inilah yang membedakan antara JPT dengan pupuk organik cair Kalau membuat pupuk organik cair, menggunakan air lain seperti air hujan, air sumur, ataupun air kolam Sedangkan membuat JPT, airnya hanya pul air kelapa Oke sahabat Tani, Armin sarankan, kalau membuat JPT ataupun POC menggunakan jamur yang ada pada kelapa seperti ini Usahakan jangan disepraikan kalau untuk tanaman padi atau jagung Karena bisa membahayakan buahnya Karena jamur yang ada pada kelapa busuk seperti ini, biasanya ada jamur oncomnya Oke sahabat Tani, selanjutnya kita akan tambahkan ini yakul Yakul ini adalah bakteri asam laktat sahabat Tani ya Kita gunakan satu botol sahabat Tani ya Terima kasih telah menonton! Oke sahabat Tani, selanjutnya kita tambahkan ini gula merah sahabat Tani ya Ini sebetulnya tidak ada ukuran baku sahabat Tani ya Kita gunakan banyak ataupun sedikit boleh ya Kita gunakan satu sendok saja nanti untuk membuat JPT-nya satu liter setengah sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, kita hancurkan dulu ini Kita encilkan gula merahnya bersama air kelapa Oke sahabat Tani, setelah tercampur Kita masukkan ke dalam botol sahabat Tani ya Antara air kelapa, jamur yang ada pada buah kelapa Dan juga gula merah dan yakul sahabat Tani ya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati kalsium walaupun sedikit kita masukkan saja sayang ya ini juga dari dapur juga sahabat tani ya sebelum dibuang kita akan manfaatkan ya nah sahabat tani ini sekedar masukkan saja bagi teman-teman pecinta tanaman baik itu petani konvensional ataupun petani polybag atau petani pekarangan rumah bisa manfaatkan bahan-bahan dari dapur seperti ini misalkan seperti ini sahabat tani ya kulit timun kulit timun ini manfaatnya bagus sahabat tani ini sebagai CPT dan juga sebagai sumber fosfat ya pada kulit timun ini nah sahabat tani ini ada sedikit buah jambu bol sahabat tani kita akan manfaatkan kita tidak buang tapi kita buat CPT kalau untuk jambu bol ini ini masuknya ke GPRL berarti sahabat tani ya karena dari buah-buahan oke sahabat tani selanjutnya kita masukkan kulit timun kulit bawang yang ada pada limbah ini nah selanjutnya kita kocok sahabat tani ya supaya tercampur antara air kelapa gula merah yakul jamur dan juga bahan organik sahabat tani ya oke sahabat tani kita tinggal tambahkan air kelapanya sampai botol ini benar-benar sedikit penuh ya sekitar 85% atau 90% mendekati penuh sahabat tani ya oke sahabat tani supaya CPT kita steril usahakan seperti ini kita tutup menggunakan plastik atau menggunakan balon fermentasi selama 21 hari sahabat tani ya untuk dosisnya kalau spray gunakan 100 ml saja per tanki kalau untuk dikocor gunakan 200 ml per tanki oke sahabat tani seperti itu pembuatan CPT kita yang simple pada hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati